Halo, halo YouTube people. Balik lagi bersama gue, SW disini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dimanapun kalian berada. Ya, karena sampai hari ini motor gue masih dibongkar untuk proyek quickshifter, dan di luar rumah juga masih ada virus corona yang bergentayangan, jadi gue putuskan hari ini untuk membuat video dari dalam rumah. Dan gue mau menunjukkan ini kepada kalian. Hmm, siapa yang gak suka bodi motor lapis karbon kayak gini? Buat kalian yang gak suka, silahkan angkat kaki dari rumah sekarang juga. Ya, jadi pada video singkat kali ini, gue mau menunjukkan kepada kalian semua, hasil eksperimen tentang cara buat karbon kevlar look seperti ini dengan harga yang murah. Kok bisa murah? Karena disini gue menggunakan stiker karbon kevlar yang gue lapisin dengan pernis. Nah, sebelumnya itu gue udah pernah coba eksperimen kayak gini juga, tapi hasilnya itu gagal, karena si motif karbonnya ini malah ketutupan sama pernis, jadi gak kelihatan kayak karbon, malah jadi kayak cet hitam biasa. Nah, perbedaannya itu dengan eksperimen yang sekarang, yang dulu itu gue pakai stiker yang 3 dimensi. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Ini malah jadi kayak cet hitam biasa. Nah, sekarang itu gue pakai yang model 6 dimensi. Dan untuk kilapnya juga, ini beda banget, karena yang ini tuh kasar motifnya, jadi gak terlalu mengkilap. Sedangkan yang ini cukup mengkilap, walaupun ini pernisnya belum selesai, baru satu lapis. Sebelum gue tunjukin bahan-bahan dan juga cara pengerjaannya, gue mau kalian tahu dulu alasan gue kenapa pakai stiker karbon yang dilapis pernis untuk bikin karbon look seperti ini. Seperti yang kita tahu, kebanyakan di luaran sana, orang itu bikin bodi motor yang karbon look itu dengan cara bodi originalnya dilapisin karbon kevlar, terus ditimpa pernis, gitu kan. Jadi, ada bodi plastiknya di dalam, terus lapisan karbonnya itu ada di luar. Jadi, gak beda jauh sama stiker. Nah, selain ngerusak bodi yang original, karena harus dibuat jadi permukaan kasar, si karbon kevlar yang ada di bagian luar ini itu bikin berat bodi originalnya, makin tebal gitu. Jadi, menurut gue fungsi karbon kevlar yang bikin ringan motor itu udah gak ada, karena disini malah jadi ada dua lapisan. Selain itu, dulu gue juga pernah coba lapis karbon kevlar untuk motor ninja gue, itu di bagian headlamp, kalau orang Jawa bilang dashlamp. Nah, itu gue cukup kesel, kenapa? Karena harganya itu mahal, tapi hasilnya gak sesuai dengan ekspektasi gue. Jadi, bagian bodi depannya itu, lampunya itu jadi kayak bergelombang. Kalau misalnya dilihat tuh halus kayak gini, kelihatannya tuh rata kalau dirabat. Tapi kalau misalnya kita lihat dari jauh, dia tuh kayak pehot-pehot gitu bergelombang-bergelombang. Mungkin karena yang buatnya ini, si Mr. X-nya masih belum mahir, masih baru belajar juga, gue kurang tahu. Tapi yang jelas, kalau sekarang, karbon kevlar yang ada di pasaran itu, kualitasnya udah lebih baik. Jadi, untuk membuat karbon kevlar look seperti ini, gue bakalan butuh bahan-bahan. Yang pertama itu adalah, ya, stiker karbon 6 dimensi. Merknya itu Infinity. Ini gue beli 1 x 1,5 meter. Jadi, 100 cm x 50 cm. Harganya itu Rp 50.000. Terus, gue juga butuh di sini, plastik primer dari Samurai Pen. Ini harganya Rp 50.000. Selain itu, gue juga butuh pernis 1K dari Samurai Pen. Ini harganya juga Rp 50.000. Jadi, totalnya itu Rp 150.000. Dan ini gue pakai untuk bodi di atas headlamp gue sama bodi sayap belakang kanan-kiri. Oke, sekarang kita masuk ke cara pengerjaannya. Yang pertama itu adalah pasang stiker karbonnya dulu. Untuk pemasangan stiker karbon ini, gue harus copot dulu lapisan plastik pelindung si stiker karbonnya. Karena kalau misalnya nggak dicopot, waktu gue pasang terus ada gelembung, gelembungnya itu nggak bakalan kelihatan. Jadi, yang gelembung-gelembung kejebak di bawah lapisan stikernya itu nanti nyaru sama si plastik ini. Untuk pemasangannya sendiri, ini gue contohin aja. Ini misalnya stiker karbonnya. Itu gue tempel dulu kayak gini. Terus gue pakai lap buat ngeratain. Dan ini nggak boleh sampai ada gelembung. Nggak boleh sampai nggak rata. Terus, pinggirannya ini harus ditekuk ke dalam. Kalau misalnya ada yang susah ditekuk kayak gini, kalian bisa pakai heat gun. jadi, di sini bakalan dipanasin dulu, baru dia bisa ditekuk ke dalam. Terus, untuk ngilangin gelembungnya, itu pastiin waktu ditempel gini, kan banyak gelembung. Kalian tarik lagi, terus habis itu pakai lap diginiin. Tuh, jadi dia rata. Kalau udah rata, hasilnya tuh kayak gini. Ini dia udah rata nih. Kalau misalnya di sini ada gelembung, tinggal ditarik lagi, terus diteken lagi. Kayak gitu. Setelah bodinya kalian lapisin pakai stiker karbon, sekarang waktunya untuk lapisan cat pertama, yaitu plastik primer. Plastik primer ini fungsinya biar si pernis yang bakalan kita lapisin di bagian paling luar itu nggak ngelotok. Jadi, kita butuh plastik primer dari samurai pen. Gue pakai samurai pen semua karena biar lebih ngejamin aja. Jadi, semuanya dari merek yang sama. Untuk lapisan plastik primer ini, harus diperhatikan lapisannya itu cuma satu aja. Jadi, gue cuma pakai satu lapisan dan itu nggak boleh tebel-tebel. Secukupnya aja. Untuk lapisan kedua, setelah si plastik primernya kering, pokoknya plastik primer itu udah bisa disentuh. Sekarang, kalian bisa naik ke lapisan clear 1K-nya. Di sini, gue mau pakenya itu sebenarnya 2K, tapi untuk lapisan yang 2K itu, gue takut si stiker karbonnya itu jadi mengkerut. Jadi, gue pakai 1K dulu untuk lapisan pertama. Terus, kalau misalnya kalian mau pakai yang 2K, itu nanti tunggu 1K-nya kering, benar-benar kering sempurna, terus di amplas halus pakai amplas ribu, baru dilapisin lagi pakai 2K. Itu hasilnya bakalan lebih mengkilat dan lebih tahan lama. Dan untuk lapisannya itu, lapisan pernisnya harus mulai dari yang paling tipis, karena ini adalah lapisan stiker, bukan body yang udah di amplas. nah, kalau udah jadi, mungkin nanti hasilnya bakalan sama kayak gini nih. Ini tuh udah dilapis lagi pakai 2K, jadi udah di amplas. Kemarin itu, gue nunggu 1K-nya kering itu bisa semaleman, karena di sini lagi musim hujan, jadi entah kenapa nggak mau kering dalam waktu setengah jam, jadi gue tunggu semaleman, terus paginya gue amplas, baru gue lapisin 2K-nya. Oke, YouTube people, jadi kira-kira seperti itu tips yang mau gue sampaikan untuk bikin body motor kalian menjadi carbon look seperti ini. Dan berarti sampai sini aja videonya, karena tips gue udah selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Buat kalian yang belum pencet tombol subscribe, silahkan dipencet sekarang dan juga di-like video ini. Terima kasih. See you in the next video. Bye.